Halo UC People, Surabaya adalah kota yang besar di Indonesia dan masuk kategori sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Nah, sejak tahun 1886, Surabaya ini punya satu transportasi namanya TREM. TREM adalah kereta yang mempunyai rel khusus di dalam kota. Lewat buku Surabaya Tempo dulu, karya Dukut Imam Widodo, kita bisa melihat TREM dari zaman dulu. Nah, selain itu kita akan menjelajah kota Surabaya bareng Pak Chris Shandi dan DULIP. Hai Gaby! Halo Pak Chris! Ini, saya sedang berada di Jembatan Merah. Nih, lihat nih. Nah, ini kita akan melusir jejak TREM yang ada di sekitar area Jembatan Merah ini. Ayo ikut, DOL! Ayo! Ikut, ayo! Oke Pak! Halo guys, aku DULIP! Pak, tunggu Pak! Jembatan Merah sungguh kagak Teman-teman, kita sudah berada di Jalan Jembatan Merah, di mana area lokasi ini terdapat dulunya jalur TREM listrik di Surabaya. Perkembangan sejarah TREM di Surabaya dimulai dari tahun 1886 yang diserahkan pembangunannya ke OJS, OJS Java Storm Tram Mesapeach. OJS ini membangun jalan relnya di kota Surabaya pada tahun 1889 sampai 1920. Ini itu sepanjang 47 km. Nah, rutanya itu meliputi Ujung, Benteng, Stasiun Surabaya Kota, Simpang, Wonokromo, Surabaya Pasar Turi, Pelabuhan Tanjung Perak, dan rute Wonokromo sepanjang Kerian. Ini yang rute-rute yang TREM lama, belum yang TREM listrik. Nah, ini salah satu jalur TREM listrik yang ada di Surabaya. Ini menuju ke sana. Wah, keren ya Pak. Kalau boleh tahu, TREM ini yang naik siapa aja Pak? Semua kalangan, Dulip. Ini ada banyak yang naik. Awal mulia sih, kulit-kulit bangunan lah, pegawai buru pelabuhan lah, sampai ibu-ibu yang ke pasar atau ke banyak tempat di Surabaya ini. Dan kalau untuk Eropa, kalangan bangsa Eropa, itu pakai TREM listrik. Wah, keren ya. Terus kalau boleh tahu, perkembangan TREM listrik sendiri itu seperti apa Pak tahun-tahun berikutnya? Nah, itu jalur TREM listrik itu dimulai tahun 1911. Jadi setelah itu, selesai tahun 1924. Baru di tahun yang sama itu, TREM listrik mulai aktif digunakan selain TREM uapnya. Jadi bisa melalui Jalan Jembatan Merah ini sebagai haltehnya yang terlihat ini. Ini dulu bangunannya tempat parkirnya bos-bos atau pengusaha yang ada di tempat ini. Tapi bisa juga sebagai haltehnya TREM listrik. Alat ini digunakan untuk mengaitkan kabel listrik agar TREM yang lewat bisa berjalan. Nah, teman-teman. Ini tadi kita sudah melakukan penelusuhan TREM yang di sana. Satu. Ada satu lagi, dua di tempat sana. Ayo, kita ke sana yuk. Nah, satu ini. Ini sudah kelihatan ini. Sudah dua yang tersisa. Yuk, kita cari yang lain yuk. Nah, ada salah satu peninggalan dari jejak TREM yang ada di Surabaya ini. Salah satunya itu, ya ini. Ada rel yang di bawah kaki saya ini. Rel TREM yang ada di Surabaya. Wah, ternyata masih ada ya BOKAS REL-nya. Kalau TREM-nya sendiri, apakah ada Pak Chris? Oh, tenang. Masih ada. Ayo ikut. Saat ini, TREM yang masih tersisa hanya satu di stasiun Pasar Turi dengan nomor B1239, buatan pabrik Wexpur yang beroperasi pada tahun 1903. Logo ini sampai sekarang masih ada di sana, di depan stasiun. Itu merupakan peninggalan yang ikonik di Surabaya. Nah, itu tadi informasi dari Surabaya Tempo dulu dan juga perjalanan Pak Chris dan Dolib. See you di episode kutub buku selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax